Intro Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Pahlawan 10 November di halaman kantor Gubernur Aceh, Kamis 10 November 2022. Marzuki dalam amanat Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini mengatakan Hari Pahlawan yang setiap tahun diperingati merupakan renungan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kembali jejak para pahlawan dalam hidup sebagai bangsa dan negara merdeka. Untuk itu, Marzuki mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meresapi semangat dan keikhlasan para pahlawan yang gugur dalam pertempuran merebut dan mempertahankan kemerdekaan. PJ Gubernur melanjutkan, saat ini bangsa Indonesia berada dalam perjuangan besar, menaklukkan ancaman dan tentangan yang nyata-nyata berada di hadapan. Contohnya pemanasan global yang memicu beragam bencana alam serta kelangkaan pangan, energi dan air bersih yang perlu disikapi dan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Selain itu, Marzuki juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk meneruskan pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Dalam amanat, Mensos juga disebutkan masyarakat Indonesia perlu menyuarakan gairah untuk berantas kebodohan dan memerangi kemiskinan dalam arti yang luas. Mulai dari meningkatkan pengetahuan, melatih keterampilan sampai dengan budidaya dan pengelolaan hasil bumi. Dengan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, peringatan Hari Pahlawan 2022 diharapkan dapat terus memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran, segenap elemen bangsa untuk terus bersatu dan membantu sesama tanpa memandang sekat.